Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharikaka Hari ketiga berada di Madinah, Jemaah Kabi Iyuhu Al Harumain mengisi waktu dengan melaksanakan siarah ke beberapa tempat yang menjadi sejarah perkembangan Islam pada masa lalu. Salah satunya bersiarah ke pemakaman Baki yang terletak tidak jauh dari Majid Nabawi. Setelah menunaikan surat subuh, para Jemaah berkumpul di pelataran Majid Nabawi untuk menuju pemakaman Baki dengan berjalan kaki yang langsung dipimpin oleh Mutawif Kabi Iyuhu Al Harumain, Ustadz Amin. Untuk Jemaah laki-laki bisa langsung masuk ke area makam, namun untuk Jemaah perempuan hanya diperbolehkan melihat dari luar pagar saja. Selain bersiarah, saat menunaikan ibadah haji dan umrah juga disunahkan untuk siarah dan mengunjungi pemakaman Baki karena disana keluarga dan banyak sahabat Rasul dikebumikan. Seperti istri Rasulullah Siti Aisyah dan Syedina Usman bin Afan, sahabat Rasulullah SAW. Pertama kali oleh Allah SWT dalam keadaan aman. Makanya Rasulullah itu pernah menyampaikan Barang siapa yang meninggal di kota Madinah Maka meninggallah di kota Madinah Rasulullah menyampaikan Maka saya akan menjadi saksi dan akan memberi syafaat Pertolongan di hari kiamat nanti Itu bagi yang meninggal di kota Madinah Lebih-lebih itu jemaah haji ataupun jemaah umroh Jemaah haji dan jemaah umroh itu disebut dengan duyufullah Orang haji dan orang umroh itu adalah legasi pilihan dari Allah Maka apabila mereka memohon kepada Allah Maka Allah akan mengabulkannya Dan apabila mereka memohon ampun kepada Allah Maka Allah akan mengampuninya Pemakaman Baki berjarak 500 meter dari Majid Nabawi Dan dikelilingi pagar tinggi Sebelum memasuki dan bersiarah ke makam yang hanya ditandai dengan batu-batu ini Jemaah disambut dengan balihu berisi tata cara siarah kubur Yang sudah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi Jemaah haji KBIH al-Romain bersyukur dapat bersiarah ke makam Baki Jemaah dapat memanjatkan doa untuk keluarga dan sahabat Rasulullah Dari Madinah Al-Bunawaroh Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton!